Intro Lintas Bandoa kembali menjumpai Anda Pemirsa untuk meningkatkan perlindungan konsumen tahun 2023 Pemerintah Kota Banjarmasin gencar melaksanakan program terak ulang Kepada sejumlah wartawan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, Ihram Muftezar, baru-baru tadi ditemui di gedung DPRD Banjarmasin mengatakan Program yang telah diluncurkan di tahun 2017 lalu Menyasar semua sektor usaha yang memiliki unit alat ukur takar timbang Dan perlengkapannya atau UTTP Seperti teramesin SPBU, Timbangan Pedagang di Pasar, Meter Air PDAF Dan pada tahun 2023 nanti akan terus digenjarkan lagi Dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen di Kota Seribu Sungai UTTP seluruh UTTP ini alat ukur takar timbang dan peralatan lainnya Termasuk yang di pasar itu kan ada timbangan meja, daging, semuanya kita lakukan terak-terak ulang Jadi kita juga menambah jumlah sidang terak namanya Jumlah sidang terak mudah-mudahan masyarakat bisa lebih percaya Membeli belanjaan-belanjaan di pasar-pasar rakyat Tezer menambahkan terak ulang ini sesuai dengan perda Kota Banjarmasin No. 2 tahun 2020 tentang kemetrologian Yang mana sangat maksimal untuk dilaksanakan khususnya untuk penarikan retribusi layanan terak ulang Dirinya berharap dapat menambah pemasukan asli daerah lebih maksimal lagi Murtasiyah Banjar TV Murtasiyah Banjarmasin No. 3 tahun 2020